Cek, ya Hatur Nuhun Uwa Atas tadi paparan awalnya Saya ucapkan terima kasih juga Kepada Mbak Krisna Teh Umi dan Host kita Pada malam hari ini yang luar biasa Cetar membahana Mbak Zul Oke, pada kesempatan Malam ini sebetulnya kan Diagendakan untuk Sharing sedikit mengenai Apa yang sudah kami lalui Selama 6 hari 5 malam 6 hari 5 malam Di 3 kota dan 2 negara Yaitu di Thailand Di kota Bangkok dan Phuket Serta di Singapura Karena kita transit di Singapura Menginap di Hotel Chang'i Hotel Chang'i Jadi menginapnya di bandara Oke Mana nih Kalau nggak keluar-keluar Jadi judul yang kita usung adalah International Congress on Education In Bangkok Dan Adventure Tour In Phuket and Singapura Jadi Bukan hanya International Congress Tentang pendidikan Di Bangkok Tapi juga perjalanan Petualangan Di Phuket dan Singapura Kenapa petualangan? Pasti pada penasalan kan Bapak-bapak Banyak cerita-cerita unik Di dalam ya Sip Oke Tapi sebelum ke sana Pasti nggak sabar Pertama adalah Presentation Structure Atau struktur presentasi Itu ada overview Sekilas Mengenai ICE itu apa sih? Siapa yang menyelenggarakannya? Berapa peserta yang hadir di sana? Lalu tujuan kegiatan ICE Atau International Congress on Education Ini untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Barangkali nanti Ada 2018 Ya 2018 Siapa tahu ada bapak dan ibu Yang berminat untuk berangkat Selain mungkin Melanjutkan jejak kami Lalu yang terakhir Yang pasti Tidak sabar Yaitu Adventure Tour Bangkok, Phuket, Singapura Dari aspek budaya Sosial dan teknologinya Yang pertama Selayang pandang mengenai ICE International Congress on Education Ini acara ini Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dari Thailand Dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Di Thailand Yang sekaligus Beliau adalah Ketua Konsel dari SEAMEO member Negara-negara SEAMEO Lalu Dan Juga diprakarsai oleh SEAMEO Sebetulnya Kongres ini Memberikan warna yang sedikit Berbeda gitu ya Dan Banyak Tempat bertemunya Banyak Stakeholder Atau Pemangku Kepentingan Baik itu Sebagai perwakilan Dari pemerintah Maupun Dari Institusi yang Publik Atau Institusi Pemerintah Atau Institusi yang Privat Dan Sekitar 400 Partisipan Itu Menghadiri Kongres tersebut Dan Alhamdulillah Kita berempat Bisa Dapat Kesempatan Untuk menghadiri Lalu Objektif Atau tujuannya Yaitu Memberikan sarana Untuk Berbicara Atau misalnya Bertukar pengalaman Best practice Dalam penyelenggaraan Pendidikan Di negara-negara SEAMEO Lalu Untuk Meningkatkan Kesadaran Program-program Terhadap Program-program Nasional Dan Region Yang Telah Dikembangkan Oleh Negara-negara SEAMEO Negara-negara SEAMEO Itu Negara-negara Yang Negara itu Lalu Untuk Mempromote Pemahaman Komitmen Lalu Action Dan Kolaboratasi Saling Menguntungkan Dan Kerjasama Tentu saja Antara Pemangku Kepentingan Atau stakeholder Di sini Itu dia Objektifnya Nah ini Manfaat yang Diharapkan Ada Bebang pertama Atau tempat Bagi partisipannya Untuk Berputus Belajar Paradigm Atau Paradigma Yang baru Dan Bisa berlatih Lalu yang Kedua Untuk Bertukar Perspektif Dan Isu-isu Yang terkini Di Kan STEM Lalu yang Keempat Pembelajaran Digital Di Daerah Yang terpencil Atau Remote Area Lalu Pendidikan Di daerah-daerah Yang Emergensi Mungkin Karena Daerah-daerah Apa ya namanya itu Konflik Ya Sebetul Dan Masyarakat Sekolah Peranan dari Masyarakat sekolah Lalu Menjembatani Perkembangan Keahlian Untuk Kebutuhan Global Dan Lokal Lalu Yang terakhir Adalah Yang Subtem Yang Seven Atau Tema Yang Ketujuh Yaitu Memperkuat Engagement Masyarakat Dalam Pendidikan Dan Perkembangan Masyarakat Seperti itu Jadi Sudah ada Tema-tema Lalu Setiap Speaker itu Nanti Mendaftar Kira-kira Papernya itu Atau Penelitiannya itu Cocok Untuk Di tema Yang Sebelah Mana Misalnya Seperti Saya Dan Mas Taufik Sebetulnya Kita Mendaftar Di Subtem Yang Ketujuh Nah Kalau Misalnya Mau Diperlihatkan Siapa Aja Yang Menjadi Speaker Contohnya Disini Adalah Oke Yang Ini Gak Apa-apa Nah Itu Mister Ichiro Miyazawa Misalnya Presenternya Dari Beliau Itu Program Spesialis Dari UNESCO Asia Pasifik Region Thailand Seperti itu Jadi Orang Jepang Lalu Misalnya Dari Brunei Darussalam DIN Atau Dekan Dari Brunei Darussalam Lalu Dari GIZ Juga Dari Jerman Ada Yang Dari Seameo Rihat Lalu Kementerian Dalam Negeri Kita Juga Ketemu Seameo Reksa Malaysia Lalu Jadi Kebanyakan Disini Dari Organisasi Pemerintah Yang Levelnya Tentu saja Internasional Lalu CEO Dari Beberapa Perusahaan Perusahaan Lalu Direktur Direktur Dari Seameo Center Yang ada Di Asia Tenggara Yang ada 21 Itu Lalu Juga Dari Universitas Dari Universiti Yang ada Di Asia Maupun Yang di Luar Asia Nah Ini Miss Alison Watson Ini Dari UK Dari United Kingdom Dari London Jadi Seperti itu Pembicaranya Memang Level Internasional Jadi Luar Biasa Pengalamannya Ilmunya Alhamdulillah Yang kami Bisa Peroleh Walaupun Memang Harus Struggle Dengan Bahasa Dan Memang Keterbatasan Pemahaman Tapi Setidaknya Kami Ada Apa ya Namanya Mungkin Kalau Bukarte Farida Bilangnya Stimulus Untuk Bisa Lebih Belajar Lebih Banyak Menguasai Bahasa Lebih Banyak Dan Tadi Terbukanya Paradigma Paradigma Baru Yang Memang Baru Sesuai Dengan SDGs Sustainable Development Goals Yang dicetuskan oleh PBB United Nations Dan Sebetulnya Tercover Dalam 7 Priority SEAMEO Negara-negara SEAMEO Yang ada di Asia Tenggara Seperti itu Rekan-rekan Sekalian Yang patut Kita Bangga Bangga Diri Adalah Keberadaan Pak Gatot Di Direktur SEAMEO Jujur Saya Terharus Sekali Berada Di sana Mengapa Karena Semua Menteri ASEAN Semua Delegasi ASEAN Mengacungkan Jempol Buat Tokoh yang Satu ini Saya Sebagai Yang sebangsa Dengan beliau Sangat Berterima kasih Sangat bangga Sangat Sangat Luar biasa Bersyukur Memiliki Pak Gatot Ini Artinya Kita Diajak Untuk Maju Coba Bapak Dan Ibu Sebagaimana Kita Ketahui Dengan Adanya Fasilitas Video Conference Atau Room Meeting Ini kan Dipasilitasi Oleh beliau Beberapa Pelatihan Yang lainnya Juga Dipasilitasi Oleh beliau Dan beliau Itu Tidak Pilih Kasih Mentang-mentang Berasa Dari Indonesia Dari Thailand Dari Filipina Semuanya Dipasilitasi Serupa Seperti Di Indonesia Artinya Memajukannya Tidak Hanya Untuk Indonesia Tapi Untuk 11 Negara ASEAN Bahkan Yang Tergabung Di luar 11 Pun Dipasilitasi Serupa Ini Artinya Apa Ini Kesempatan Yang Luar Biasa Ayo Kawan-kawan Guru-guru Di Tanah Air Indonesia Ini Mumpung Saudara Kita Yang Kita Hormati Yang Hormat Pak Gatot Berada Di Pimpinan Direktur Seam Kita Manfaatkan Kita Apa Namanya Fasilitas Ini Kita Saya Kira Kalau Saya Pribadi Ketika Mengikuti Debates Tiga Satu Tahun Yang Lalu Persis Pada Bulan Mei Dan Dimana Saya Dikelompokkan Satu Kelompok Dengan Budian Sama Abdul Budi Dan Lain Lain Begitu Ya Saya Tiba-tiba Merasa Bahasanya Kita Adanya Budi Ada Budini Bu Farid Dawa Toto Yang Datang Ke Bangkok Itu Memang Memang Betul Ya Betul Itu Memang Hasil Karya Sistelahnya Hasil Karya Itu Dan Kita Ternyata Sudah Satu Tahun Bersama Dari Beds Tiga Kemudian Di Beds Empat Dan Sangat Luar Biasa Sekali Ya Terasa Terasa Sudah Satu Tahun Bersama Dan Saya Makin Sekali Sebenarnya Ini Momen Yang Pas Sekali Meskipun Ini Dipenutup Ya Ya Pak Toto Ya Kita Baru Merasakan Satu Tahun Ya Sedangkan Umur Siam Wolek Sudah Puluhan Tahun Artinya Begini Siam Meo Sudah Puluhan Tahun Coba Apa Yang Kita Simpulkan Ini Menandakan Kehadiran Pak Gatot Di Siam Meo Luar Biasa Buat Kita Luar Biasa Ketika Ketika Direktur Siam Mew Nyebukan Pak Gatot Kita Kurang Tahu Apa Siam Apa Siam Molek Tapi Ketika Pak Gatot Di Siam Molek Aku Di Bandung Sudah Merasakan Betapa Dasarnya Pembelajaran Pak Gatot Di Bandung Tahun 2014 2015 2016 Bahkan Ketika Beliau Di Siam Meo Kita Satu Tahun Sudah Sangat Maju Sudah Sangat Puas Kita Bisa Bertemu Di Udara Bisa Menerima Pembelajaran Dengan Gratis Tanpa Harus Berangkat Kaki Tanpa Harus Pakai Keluar Uang Kita Sudah Banyak Ilmu Yang Didapat Ini Baru Satu Tahun Bayangkan Umur Seam Molek Tidak Sudah Di Atas Belasan Tahun Dan Itu Betul Betul Wattoto Itu Anugrah Anugrah Yang Terindah Sepertinya Artinya Saya bisa Kenal Wattoto Bisa Kenal Pak Mujid Budian Saya Bisa Kenal Yang Ada Di Aceh Bufika Itu Ketika Kita Dipertemukan Dalam Satu Ruang Dunia Maya Begitu Tetap Dan Dengan Cak Suhaifi Bayangkan Cak Suhaifi Dulu Sebagai Guru Saya Ada Pak Hayrudin Juga Ada Yang lain Juga Sebagai Guru Kita Bahkan Kita Punya Pengalaman Bagaimana Heroiknya Bersama Tevai Ketika Di Itu Juga Belajar Bareng Kita Diajarin Gitu Ya Tevai Dulu Waktu Jadi Mentor Itu Ternyata Sangat Kita Bisa Banyak Ilmu Dan Ini Belda Peda Juga Masih Banyak Di Belakangnya Kita Diberi Kesempatan Yang Banyak Dan Saya Kira Ini Luar Biasa Dan Ini Begini Watoto Sekalian Saya Berikan Kemarin Dari Busiska Dari Hasil Busiska Ke Seamolek Itu Ternyata Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Besar Jadi Sudah Ada Busiska Menjembatani Mengawali Pembicaraan Bagaimana Untuk Kita Mengadakan Kunjungan Ke Seamolek Agar Kita Tidak Hanya Dekat Secara Maya Tetapi Kita Bisa Dekat Dengan Darat Ya Meskipun Saya Sudah Pernah Ketemu Dengan Busiska Ketika Kediri Dan Sebagainya Jadi Betul Watoto Dan Tim Digital Badung Yang Disampaikan Luar Biasa Sekali Sampai Saya Harus Ngomong Apa Begitu Karena Saking Hebatnya Alhamdulillah Ada Putra Bangsa Kita Yang Menjadi Yang Duduk Di Sebagai Utusan Jadi Direktur Saya Mengung Begitu Ya Pak Toto Ya Ada Intruksi Halo Siapa Ya Ada pertanyaan Dicat Oke Oh ya Sorry Ya Sorry Oh ya Ada pertanyaan Dari Pak Joko Ini Dari Busri Hari Ini Mau Sebentar Busri Hari Ini Adakah Sistem Pendidikan Yang Di Thailand Lebih Cetar Dibanding Kita Tadi Udah Belum Ya Akhirnya Udah Dijawab Tapi Gak Apa Adakah Sistem Pendidikan Yang Di Thailand Lebih Cetar Dibanding Sistem Kita Yang Bisa Kita Laksanakan Disini Begitu Begitu Pertanyaannya Bisakah Dijawab Sebetulnya Sistem Pendidikan Itu Kalau Misalnya Saya Pikir Gitu Ya Atau Misalnya Kami Amati Itu Tidak Terlalu Jauh Berbeda Dengan Di Indonesia Gitu Ya Justru Sebetulnya Kalau Saya Pribadi Berpikir Indonesia Lebih Maju Pendidikannya Tapi Memang Ada Beberapa Hal Yang Saya Notis Ketika Saya Berada Di Thailand Itu Bagaimana Kecintaan Masyarakat Kepikiran Menuju Puncak Menuju Kesucian Menuju